Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman wanita yang memiliki masalah vagina kering mungkin akan merasa kurang nyaman saat berhubungan Nah tetapi teman-teman jangan khawatir ya karena sekarang sudah banyak sekali produk pelumas vagina yang bisa teman-teman pakai Sehingga teman-teman saat berhubungan itu tidak menimbulkan kekhawatiran Takut lecet, takut luka, ataupun takut merasa perih Nah ini bisa pakai lubrikasi ataupun pelumas vagina Nah pada video kali ini kita akan membahas efek samping pelumas vagina Tetapi teman-teman ya walaupun relatif aman teman-teman juga harus memperhatikan resiko yang bisa ditimbulkan Yang pertama infeksi bakteri vagina Nah teman-teman ya kalau seandainya teman-teman menggunakan pelumas vagina ya ini bisa beresiko Terkena infeksi bakteri Nah ini karena terjadi ketidakseimbangan antara flora di vagina Ya kesimbangan antara bakteri jahat dan bakteri baik Kalau seandainya bakteri jahat lebih banyak dibandingkan dengan bakteri baik Ya akhirnya timbul infeksi Ya infeksi di vagina yang akhirnya bisa menimbulkan rasa gatal ya rasa bau Kemudian juga sensasi panas Kemudian juga bisa mengalami keputihan yang tidak normal Penyakit ini bisa ditimbulkan karena bahan kimia di pelumas vagina yang mempengaruhi pH normal di vagina Nah karena terjadi perubahan pH ya ini bisa mengakibatkan bakteri baik itu terbunuh ya Kemudian bakteri jahat jumlahnya meningkat Nah makanya ya timbul infeksi bakteri vagina ataupun bacterial vaginosis Nah teman-teman ya pH normal itu dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan flora vagina Keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat ya untuk melindungi kesehatan vagina Yang kedua infeksi jamur Nah teman-teman akibat perubahan pH normal tadi Ya ini akhirnya juga bisa menimbulkan infeksi jamur Ya terjadi perubahan flora normal di vagina Ya bakteri jahat bakteri baik tadi ya Bakteri baik tadi itu fungsinya juga mencegah tumbuhnya jamur di vagina Kalau bakteri baiknya berkurang bakteri jahatnya yang lebih banyak Ya ini bisa meningkatkan pertumbuhan jamur ya Nah jadi istilahnya pelindung bakteri baik itu sebagai pelindung Nah kalau seandainya jumlahnya sedikit ya untuk melindungi jadi fungsinya juga menurun Nah akhirnya timbul infeksi jamur Nah efek jamur bisa timbul rasa gatal ya Kemudian juga ada seperti gumpalan susu ya Kemudian juga ada putih-putih ya di organ intim teman-teman Nah jadi penting ya fungsi flora vagina tadi Yang ketiga penularan penyakit kelamin Nah teman-teman harus hati-hati ya pelumas vagina ini bisa meningkatkan resiko teman-teman tertular penyakit kelamin Ya misalkan kelamidia, gonore, HIV atau AIDS Nah jadi teman-teman ya perhubungan seksual secara aman ya jangan sembarangan Apalagi sampai gonta ganti pasangan ya itu enggak boleh Dok bagaimana cara mengatasi resiko akibat perumas vagina Nah yang pertama teman-teman tetap jaga kebersihan Teman-teman ya harus menjaga kebersihan organ intimnya dengan cara bisa membasuhnya dengan air hangat supaya cepat sembuh ya Kemudian ketika teman-teman buang air kecil juga itu ya saat membersihkannya dengan cara yang benar Apalagi kalau seandainya teman-teman BAB ya Kalau teman-teman BAB membersihkannya itu jangan dari belakang ke depan Tapi dari depan ya dari depan ke belakang Nah seperti itu Nah kemudian teman-teman bisa menggunakan produk antiseptik yang direkomendasikan ya Nah ini gunanya supaya bakteri-bakteri yang mengganggu tadi ya bisa mati Nah ini menggunakan produk yang mengandung povidon iodine Nah jadi teman-teman nah ini juga bisa teman-teman gunakan tetapi pakai sesuai dengan anjuran dokter Yang kedua pakai celana dalam bahan katun Nah teman-teman ya supaya tidak menimbulkan area yang lembab area yang sesak Ya gunakanlah celana dalam yang bisa menyerap keringat yang tidak lembab Ya kalau seandainya teman-teman celana dalamnya bisa bikin lembab Ya bahan-bahan karet misalkan Nah ini malah akan membantu pertumbuhan jamur bakteri ya Jadi gunakanlah celana dalam yang tidak membuat lembab Nah jadi ventilasinya bagus ya Jadi biar kering terus Nah kemudian saat teman-teman menstruasi juga Saat pakai pembalut ya kalau seandainya sudah tidak nyaman itu diganti Jadi jangan sampai menunggu terlalu penuh Nah ini juga penting Untuk celana dalam juga teman-teman jangan menggunakan celana dalam yang terlalu ketat Ya kalau ketat itu juga tidak boleh Jadi gunakan celana dalam yang berbahan katun Ya longgar Nah jadi supaya bisa bernapas lega Nah istilahnya seperti itu Yang ketiga konsultasikan ke dokter Nah teman-teman ya ketika teman-teman mengalami masalah Kesehatan terutama di organ intim juga Nah teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter kulit ya Kulit lenkelamin ataupun ke dokter spesialis kandungan Nah teman-teman bisa berkonsultasi masalah yang teman-teman alami Misalkan keputihan Ya ataupun rasa gatal yang terlalu berlebihan Ataupun masalah lainnya Nah nanti ikutilah saran dari dokter Kemudian juga kalau diberikan obat konsumsi secara teratur Oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat, sampai jumpa